Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi guys aku hari ini masih mendekam di kamar malas untuk turun karena cuacanya dingin guys Oke guys aku sekarang punya cerita guys ini tentang TKW pemula ikuti terus ceritanya dan sampai full agar tidak salah faham Oke guys aku sekarang punya suatu sharingan cerita ya dari calon bukan dari TKW pemula dia guys dari PT kan dia apa talon talon TKW dia berangkat ke PT ingin menjadi TKW Hongkong kan sekarang peraturan di Hongkong tuh susah banget ya susah banget maksudnya ini kalau ini catatan untuk yang tidak finish nah dia pertamanya berangkat dari rumah itu ke PT dia sekolah yang namanya pemula ya sekolahnya kan apa enggak bisa bahasanya itu tidak bisa tapi dia dapat majikan dan dia benar-benar lama lah di PT antara lima bulanan di PT itu tidak berangkat-berangkat akhirnya dia dapat majikan ya karena terkendala bahasa dan uji kompetensi katanya eh masa PKL di rumahnya orang itu sudah dua dua bulanan kan berarti kan lemot ya Bapak lama dia mendapatkan majikan jaga Hai anak sekolah terus ada nenek di rumah kakek nenek itu kumpul sama di sama mereka itu karena pokoknya di dalam rumah itu ada orang empat kakek nenek nyonya sama anaknya sama bantu itu tiap hari makan di situ kalau siang makan orang empat kalau malam sama si nyonya dia kan pemula masih potongan memang majikannya dapat majikan rewel majikan mafan ya memang tidak pengalaman kerja ya mungkin mbak ini dibetah-betah nolah kan disarankan kan sama agent kalau ada masalah di majikan itu terus bertahan karena kan masih potongan potongannya enam bulan kan kalau sekarang potongan bukan belum selesai lah sekarang di Hongkong ini peraturannya guys kalau tidak finish misalkan di interminate atau nge-brick belum waktunya dua tahun sudah dikeluarkan dulu atau nge-brick keluar dari majikan intinya itu diharuskan nanti kalau cari majikan lagi itu memang diharuskan untuk pulang tidak boleh nunggu visa di Hongkong di makau kalau dulu kan boleh walaupun di interminate di apa ya di interminate nge-brick itu masih bisa nunggu visa di Hongkong dan setelah itu pergi ke makau itu bisa sekarang tidak bisa kalau di interminate nya atau nge-brick nya setelah potongan itu cari majikan lagi tapi harus pulang gitu ya tapi kalau sebelum finish itu tidak boleh ganti agent katanya tidak boleh ganti agen harus satu agen Oh dan itu pun harus pulang ini kalau sudah potongan tapi kalau belum potongan apa potongan belum selesai itu sudah di interminate atau nge-brick itu harus pulang dan kembali ke PT nya lagi tidak boleh pulang ke rumah tidak boleh harus eh kembali ke PT nya lagi karena kan potongan belum selesai dianggapnya kan punya utang lah nanti sampai di PT kan proses lagi cari majikan lagi itu nanti potongan lagi enam bulan lagi gitu guys lah makanya hati-hati mbak ini di interminate potongannya belum selesai kurang satu bulan potongan itu di interminate guys guys akhirnya dia dikembalikan ke agen dan dia sama agen ya dipulangkan ke Indo dan dipulangkan ke PT itu lagi sekarang tidak boleh pindah PT tidak boleh lah misalkan misalkan kalau dulu kan kalau di interminate eh cari maksudnya cari agent lain di bandara dipulangkan kita tuh ke bandara nanti kita bisa janjian dengan agen lain itu bisa dulu eh kalau sekarang tidak bisa karena katanya sudah datanya sudah terdeteksi dan agen lain itu tidak bisa nerima karena memang sudah peraturan seperti itu katanya jadi kalau masih belum masih potongan belum selesai memang itu tidak bisa kita ganti agen memang dipulangkan ke PT lagi dan proses lagi dari awal potongan lagi begitu guys ceritanya sekarang ya mengerti kan kalau di interminate atau nge-break sebelum potongan selesai itu dikembalikan lagi ke agen dan agen mengembalikan ke Indonesia ke PT nya dan itu sudah terikat tidak bisa keluar gitu loh kalau dulu kan bisa masih kalau apa ya misalkan janjian sama agen lain di bandara itu bisa kalau sekarang tidak bisa katanya data itu sudah terdeteksi di PT jadi pulang ke Indonesia ke PT itu nanti proses lagi harus proses lagi nggak bisa pulang kalau kalau mau pulang itu bayar denda sudah gitu nggak bisa nggak bisa pulang seakan-akan sudah kalau memang sudah terikat ya piye caranya yotikawiki berangkat menenang Hongkong dan potongan lagi selama enam bulan lagi gitu jadi sia-sia ya hidup ini dan sekarang seperti itu peraturannya dan sekarang ya kalau di interminate sebelum finish itu masih dua tahun ya kalau kalau setelah dua tahun nggak apa-apa maksudnya setelah finish punya majikan di interminate dari maja dari agent lain bisa tapi kalau pemula dua tahun itu masih belum finish di interminate itu tidak bisa ganti agen yang aku dengar seperti ini tapi kalau ingin kejelasan ya bisa telepon ke mana ke agent-agent masing-masing dan bisa konsultasi sama itu Mbak Yuni TKW Hongkong bisa jadi Mbak ini sekarang kan dia masih pemula potongan itu masih belum selesai tapi di interminate sama majikannya memang majikannya super mafan kan jaga anak dan ada kakek nenek akhirnya dia tuh dikembalikan ke agent ya tidak bisa untuk dari majikan lain di agen lain tidak bisa itu harus pulang ke Indonesia dan dikembalikan ke PT dan nanti proses lagi biasanya itu nanti potongan lagi dari awal lagi nggak tahu setiap PT itu bagaimana aku aku tidak tahu biasanya seperti itu maksudnya maksudnya potongan dari awal lagi nggak tahu kalau eh PT kesepakatan PT bagaimana aku tidak tahu pokoknya PT itu tidak akan melepaskan CC nya itu kalau masih belum finish dan aturannya memang yang seperti ini Hongkong belum finish itu tidak boleh ganti agen sekarang kalau sudah finish bos baru boleh dari agen dimana-mana agen dimana-mana boleh gitu ini kan memang ketentuan negara orang kan ini yang menentukan memang negara yang dituju seperti Hongkong Hongkong sekarang peraturnanya cepat peraturannya seperti itu ya aku doakan akhirnya Mbak ini sekarang kembali ke Indonesia ke PT dan mau gimana mau dia kan sudah kayak tidak semangat lagi untuk pergi ke Hongkong lagi inginnya tidak mau kerja ke Hongkong lagi mau pulang lah tapi mau gimana lagi kan tidak bisa bisanya harus nebus bayar lah intinya harus bayar ke PT bayar berapa itu harus gitu kalau punya uang ya bayar baru tidak pergi ke Hongkong itu bisa kalau sudah nggak punya yang mau dibayar ya tetap disitu di PT ya nanti terbang lagi ke Hongkong gitu guys ya ini aku doakan untuk Mbak ini semoga cepat mendapatkan majikan semoga diberikan kemudahan dan nanti majikannya lebih baik dari yang kemarin dan mendapatkan job yang sesuai dengan hatinya ya ini pelajaran untuk semua teman-teman yang ada di Hongkong khususnya dan khusus juga untuk pemula jangan semena-mena kalau masih belum finish masih baru lakukan yang terbaik untuk majikan apapun yang terjadi dan kalau dibilangin sama majikan diprotes majikan ya diterima nggak usah bantah kalau salah minta maaf dan minta diajarin lagi pokoknya merendah saja untuk sementara nanti kan kalau finish enak untuk dan majikan lagi ya untuk pemula tetap semangat nggak papa majikannya cerewet atau rewel yang penting lakukan yang terbaik terus semangat ingat tujuan ke tujuan dari Indonesia ke Hongkong itu bekerja untuk keluarga apapun yang terjadi jalankan dengan ikhlas dan eh yang penting tidak mukul semoga video ini bermanfaat terima kasih yang sudah nonton Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah